Apa yang terefleksi dari sini, net sale baik all market maupun pasar reguler. Masihkah besok bisa berkurang lagi aksi jual asing melego saham-saham di tanah air? Ya, saya melihat dari aksi investor asing hari ini ya, di pasar reguler kita lihat tadi ada sekitar net sale di atas 600 miliar, kemudian berkurang menjadi 540 miliar. Ini artinya ya mereka menganggap bahwa keadaan Indonesia saat ini lebih baik ya, dengan adanya gaduh yang meredah seperti itu ya, sehingga mereka mengurangi net sale-nya gitu ya. Dan kalau kita lihat, investor lokal itu cenderung dominan ya, karena di perdagangan sehari-hari itu memang sekitar di atas 50 persen, sekitar 60 persen itu investor lokal cenderung mendominasi gitu ya. Dan saya lihat memang IHSG terlainnya menguat ya, karena didorong oleh investor lokal beberapa hari ini dan masih berpotensi menguat lagi. Review dari Mega Capital Indonesia, sesi kedua ini, attitude pasar seperti apa sih sehingga bisa mengantarkan market kita untuk ribon? Di sektor mana ini yang terpantau bisa mengangkat dari IHSG kita? Ya, untuk IHSG ribonnya kan memang seiring dengan meredahnya sentimen dari dalam negeri itu sendiri, sedangkan dari beberapa sektor yang mengangkat IHSG hari ini kan sebenarnya sektor infrastruktur ya, yang naik. Tapi untuk pergerakan pasar sendiri, ya memang selain dari dalam, ya juga kita masih menantikan perkembangan dari eksternal sendiri. Apalagi dengan banyaknya seperti yang tadi, dana asing yang mulai keluar, ya sebenarnya dana asing itu kan mencari kestabilan politik dari dalam negeri, dan suasana yang juga kondusif, dan juga dengan masih meningkatnya ketegang global, karena kita masih memiliki banyak isu-isu yang harus diselesaikan ya, seperti konflik dagang masih belum meredah, terus ditambah lagi pemakasulan Presiden Donald Trump, lalu masih ada konflik geopolitik, Brexit, dan juga data ekonomi dari beberapa negara, seperti kemarin Jerman, zona euro yang belum berada di bawah ekspektasi, itu masih menekan pergerakan indeks. Dan tampaknya, ya kenapa dana asing banyak yang keluar? Karena mereka memilih keluar untuk dari emerging market, dan untuk mempindah ke yang mereka anggap lebih aman, seperti harga emas, sehingga harga emas langsung terus-menerus naik, mencapai rekor tertinggi baru, dan juga safe haven seperti Japanese yen, dan juga dolar Amerika itu sendiri. Dengan kompleksnya global sentiment yang berkembang, ditambah lagi dengan sekarang pemberitaan mengenai pemakzulan Donald Trump, kuartal keempat ini akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena biasanya kan dikatakan kuartal keempat itu kuartal yang identik, lebih bersahabat untuk pasar keuangan, khususnya saham tidak mungkin. IHS kita ditutup merah ketika tutup tahun sebagai bonus hadiah akhir tahun. Anda melihat kuartal keempat akan seperti apa proyeksinya? Untuk proyeksi kuartal keempat, biasanya sih memang seakhir ke kuartal keempat lebih membaik ya, karena kan adanya aksi windows dressing juga, dan juga kalau ekspektasi dari laporan keuangan emiten itu sendiri. Tetapi tentu dengan kita tetap memperhatikan kondisi global, apabila kondisi globalnya buruk, ya sampai kita juga tidak bisa berekspektasi terlalu banyak ya.